assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya sarti elektronik kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengecek kebocoran air pada sil mesin cuci pengering ya pedas penggian pengering ya setelah diganti baru kita harus mengeceknya apakah masih bocor apaan ndak ya karena percuma bila diganti baru kok masih bocor dan akhirnya air ke dinamo langsung aja ke tutorialnya ya untuk mengecek kebocoran ini ada sebuah mesin cuci tadi sudah saya ganti sil yang baru ya wajib untuk mengeceknya apakah masih bocor karena percuma bila sudah diganti kok masih bocor ini silnya ada di bawah sini caranya yaitu bisa kita tutup lubang bagian pembuangan juga bisa terus ini ada selang kita naikkan kita angkat kita naikkan dulu ini aja cendelannya kita ini dia kita cendelnya di sini aja ya di sana tadi sudah saya tutup ya itu bisa kita buka lagi ya Nah ini dia itu ada lubang kita terus mantra kita tutup ya agar air tidak keluar lagi nanti kita diisi air tujuan nya begitu ini cara mengecek setelah sil terpasang ya setelah tertutup kita isi air jangan terlalu banyak ya yang penting sudah di kira-kira aja di atas sil gitu ya nanti setelah air selesai ya kita nyalakan listrik tentunya kabel-kabel sudah tersambung ya untuk pengecekan ini belum saya kasih timer tapi masih langsung ya kita colokkan biar dinamonya berputar dan begini sudah berputar otomatis kalau silnya bocor air akan merembis ke bawah nah itulah penyebab kadang kita mengganti dinamonya tidak awetnya ini silnya ada di sana ya kita bisa mengeceknya begini ya ini yaitu nanti kalau itu sil bocoror pasti ada tetesan air keluar ya mengalir dari di atas ya kita tunggu beberapa saat atau bisa dengan eh tangan ya ini tangan yang kita masukin ya Apakah ada di peratan air biasanya yang kalau gua hajar itu ada di perat air kalau sekiranya sudah eh cukup ya merasa sudah tidak pecat bisa kita cabut dan kita lihat di bawah apakah ada tetesan air karena ini sangat penting ya bila karena air ini sangat berpengaruh untuk kawaitan dinamo bila bocor maka air akan keluar eh langsung ke sepul akhirnya terbakar sepulnya ya Hai ini sudah tidak bocor ya jika dirasa sudah aman sil tidak bocor kita ambil lagi ya untuk tutupnya kainnya itu kainnya itu untuk membuangan itu nanti karena bila enggak diambil waktu dibuat nyuci malah air nggak bisa keluar itu hari ini hanya untuk pengecekan saja jangan lupa like komen dan subscribe nya ya untuk mendukung channel ini agar lebih kembang lagi dan juga Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan video baru dari saya semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh